Raja yang telah membawa kerajaan Gel-Gel ke puncak kejayaannya adalah dalam Watu Renggong. Setelah beliau wafat, yang naik tak tak menggantikan beliau adalah putranya yang bernama Sri Pemayun. Beliau juga disebut dalam Pemayun atau dalam Begung. Pada waktu itu, Sri Pemayun dan adiknya Sri Sagening masih remaja. Mereka berdua tidak mengerti mengenai situasi politik di dalam keraton. Krian Batan Jeruk yang dipercaya mengemat kedua bersaudara itu disebutkan berniat menduduki singasana kerajaan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Krian Batan Jeruk berhasil merealisasikan niatnya? Mari kita ikuti kisahnya dengan merujuk buku kanduk Supatra bertuduh Babad Usana Bali Pulina. Melihat gelagat Krian Batan Jeruk yang tidak ragu menjalankan rencananya, Dangyang Astapaka menasehatinya agar ia tidak bertindak durhaka kepada Dalem. Diingatkan pula bahwa ia seharusnya menjaga ketenderama negeri. Namun Krian Batan Jeruk tidak menghiraukan. Itu membuat Dangyang Astapaka Sang Guru Buddha meninggalkan Gel-Gel. Tak ada yang dapat menghalangi keinginan Krian Batan Jeruk. Bersama Edewa Anggungan, Krian Panit, dan Krian Toh Jiwa ia lalu menyerbu Istana Gel-Gel. Itu terjadi pada tahun Saka 1478 atau 1556 Masehi. Para pejabat dan punggawa banyak yang berpihak kepada Krian Batan Jeruk, kecuali Krian Kubon Tubuh, Krian Berang Singa, dan Empat Paman Dalam Selain Edewa Anggungan. Krian Kubon Tubuh menyerukan kepada para Arya agar mempertahankan kebenaran. Krian Kubon Tubuh juga mempermaklumkan kepada Pandita Agung di Peling sebab beliau adalah penasehat dan pengayum raja. Beliau menyarankan Krian Kubon Tubuh agar pergi ke Den Bukit untuk meminta bantuan kepada Krian Ularan. Beliau yakin Krian Ularan masih setia kepada Dalam dan tak mungkin membiarkan terjadinya perubutan kekuasaan. Selain itu, Ida Pandita juga menunjuk Idawayan Buruan putra beliau untuk menyertai Krian Kubon Tubuh menemui Krian Ularan. Mendengar berita tentang Krian Batan Jeruk menentang kekuasaan Dalam, Putra Pangeran Asah yakni Krian Dawuh Manginte segera berangkat ke Gel-Gel untuk memberikan bantuan kepada Dalam. Ia pergi bersama Laskarnya dengan membawa keris penjendangan Kipatih Tua Pangeran Kapal. Dalam waktu singkat, mereka sampai di Gel-Gel dan langsung menemui Krian Kubon Tubuh. Para area yang memihak Dalam dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Pandita Dharma Diaksa. Mereka yang berkumpul antara lain Kiai Pinatih, Kiai Anglurah Tabanan, Kiai Tegakori, Kiai Kabakaba, Kiai Buringkit, Kiai Pering, Kiai Cagahan, Kiai Sukahat, Anak Cucu Dangyang Nirarta, Pasak, dan Bendesa. Mereka semua siap mengangkat senjata. Pada saat itu, Krian Manginte bersumpah tak akan kembali sebelum menghancurkan Krian Batan Jeruk. Beliau kemudian ditunjuk sebagai pimpinan Laskar untuk membela Dalam. Beliau mengatakan, hendaknya jangan minta bantuan dulu kepada Krian Ularan. Belum selesai pemupakatan itu, tiba-tiba terdengar suara kukul atau kentongan bertalu-talu dari segala penjuru. Pada saat itu, Krian Batan Jeruk dan Idewa Anggungan mengamuk membabi buta di istana. Sri Pemayun dan Sri Sagening ditahan, sementara seorang putri adik Sri Sagening dibunuh oleh Krian Batan Jeruk. Hal itu menyebabkan kemarahan pada pasukan yang memihak Dalam. Krian Kubon Tubuh segera menerobos ke dalam istana untuk mencari kedua Dalam yang ditahan. Mereka berdua berhasil diselamatkan oleh Krian Kubon Tubuh melalui temok yang dibongkar menuju ke sebelah barat pasar. Mereka kemudian dibawa masuk ke rumah Krian Penulisan, tembus keluar di Pekan Delang, kemudian ditempatkan di rumah Krian Kubon Tubuh. Ketika itu, Krian Pandey tidak memarang pintu gerbang namun dicegah oleh Krian Manginti dan Krian Pandey menyerah. Tetapi, Krian Toh Jiwa dibunuh oleh Krian Manginti dengan kris ki baru guduk yang merupakan pejendangan ki patih tua. Pertempuran di Gel-Gel sangat seru dan menelang banyak korban jiwa. Pasukan Krian Batan Jeruk terdesak dan mengalami kekalahan. Mereka lari meninggalkan Gel-Gel menuju ke timur dan terus diburu oleh Krian Manginti. Akhirnya, Krian Batan Jeruk berhasil ditangkap di bunganya dan dihabisi di sana. Saudara-saudara dan istrinya tercerai berai terus mengungsi ke arah timur hingga akhirnya tiba di Watuaya Karang Amla. Sementara itu, idewa anggungan yang menyerah takluk tidak diakui lagi sebagai kesateria dan namanya diubah menjadi sang anggungan. Sedangkan Krian Pandey mendapat pengampunan atas batuan Krian Manginti. Setelah Krian Batan Jeruk wapat, Krian Manginti menjadi patih dalam seri pemayun bekung. Beliau menggantikan Krian Batan Jeruk dan tinggal di bekas rumah Krian Batan Jeruk. Sejak saat itu, keadaan di Gel-Gel kembali aman dan dendram. Para Arya Bersatu Padu mendukung Dalem dan Paman Dalem yang setia semuanya diberi ketudukan, kekuasaan, berserta rakyat di luar Gel-Gel. Tak lama berselang, Krian Werdah Patih Ularan tiba di Gel-Gel bersama pasukan lengkap siap membantu Dalem. Sayang sekali kedatangannya terlambat. Oleh sebab itu, beliau mohon maaf karena tidak sempat ikut berperang membela Dalem. Namun, kehadiran Ki Ularan dan pasukan berani matinya tetap disambut dengan senang hati. Ki Ularan berjanji akan tetap setia kepada Dalem untuk menegakkan kebenaran. Dia sangat kagum dan memuji kesetiaan kuban tubuh dan krian Manginti. Demikian secara ringkas mengenai perebutan kekuasaan di Gel-Gel yang dilakukan oleh Krian Bertan Jeruk menurut buku Babad Usana Bali Pulina. Apapun dapat Anda, silakan tulis di kolom komentar ya. Rahayu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.